Pemirsa ada masih di ANews pagi bersama saya Yasmin Ratani, adarkan saya Camar Haida. Dan pemirsa demikian tadi adalah berita pilihan dalam ANews pagi hari ini. Kini kita ke informasi berikutnya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri buka-bukaan soal hubungannya dengan Presiden Jokowi Dodo. Ya, Megawati memastikan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membantah isu keretakan hubungan antara dirinya dengan Presiden Jokowi Dodo. Presiden kelima Republik Indonesia ini juga menegaskan hubungannya dengan Jokowi baik-baik saja. Dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka di Jakarta Senin kemarin, Megawati juga menceritakan latar belakang isu hubungannya dengan Jokowi yang disebut memburuk. Sebelum ke sini ada siapa itu, nggak tahu ngomong. Yang namanya apa, mengatakan, katanya saya tidak ini sama Presiden. Lo enaknya lo dia ngomong kayak gitu. Lo saya sama Presiden ya baik-baik saja. Emangnya kenapa? Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta tiga periode, atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan. Loh, saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum mengkatakan. Itu kan ranahnya namanya konstitusi. Ya saya tidak punya hak loh, mengatakan boleh apa tidak. Itu kan musim majelis permusyawaratan rakyat. Kepala staf kepresidenan Muldoko merespons pernyataan Megawati. Muldoko menegaskan sikap Jokowi terhadap Megawati tak pernah berubah, walaupun keduanya berbeda pilihan di Pilpres 2024. Namun, Muldoko belum dapat memastikan apakah Jokowi dan Megawati sudah bertemu kembali pasca hubungan kedua tokoh dikabarkan renggak. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.